Balik lagi di tips tipis Yups, buat kalian pengguna Addictive Drum Gue bakalan jelasin bagaimana cara Multi Output Device pada Addictive Drum Let's work in Oke disini bertemu dengan tampilan layar utama Logi Pro Pilih software instrument Kemudian instrumentnya disini udah Addictive Drum ya Kalau kalian bingung nyarinya dimana Ada di AU Instrument Pilih XLN Audio Dan ini Multi Output Sampai Multi Output Kita Play Lalu Create Oke Kita seperti ini Kita Play Gimana caranya? Caranya gampang banget Kita hanya perlu ke Mixer Yaitu tekan X Nah Disini ada tombol Min dan Plus Kita tambahkan channelnya Plus Sampai mentok semua Artinya itu channel yang ada pada Addictive Drum Itu nanti akan di Send ke sini Ke AUX Kurang lebih urutannya sama Oke setelah ini kita send output dari Addictive Drum menuju per track ini Tinggal klik Spread Out Pre-Fader atau Post-Fader Gue pilih yang Post-Fader Oke tinggal klik Semua Oke selesai Kalian bisa lihat Ini muncul per track Dan biar kalian lebih gampang lagi ngeditnya Track dari Mixer ini bisa kalian tampilin di track place Ke sini Blok semuanya Pilih Option dan Create track for selected channel strips Ya Seperti itu Ya kira-kira seperti itu Thank you banget udah nonton konten gue Semoga kontennya bermanfaat Buat kalian yang lagi belajar Kalau ada request tip atau apapun Ketik aja di kolom komentar ya Jadi terima kasih sekali lagi See ya Sub indo by broth3rmax